. Memasuki hari kedua tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap seorang warga yang tertimbun tanah longsor di kampung Bojong Sirna RT 1 RW 4, Desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Kapol Sektan Geung AKP Deden Hermansyah mengungkapkan, hingga saat ini tim SAR gabungan terdiri dari TNI, Polri, BPBD Kabupaten Cianjur, Basarnas, relawan dan warga masih melakukan upaya pencarian korban. Memasuki hari kedua upaya pencarian, Minggu 30 Juli 2023 kemarin, tim gabungan tengah melakukan pembersihan sungai yang tertutup material tanah. Tim gabungan telah membuat sodetan untuk membuang air, sekaligus membuat material lumpur dan tanah sehingga apabila ada jasad korban ditemukan mudah untuk mengelakuasinya. Ujar Kapol Sektan Geung AKP Deden Hermansyah, selain itu, upaya proses pencarian korban terkendala dengan material tanah yang terbawa longsor, serta menggunakan alat pencarian seadanya, disebutkan Deden, titik lokasi longsor cukup jauh dari jalan, sehingga alat berat pun tidak dapat diturunkan untuk membantu proses pencarian, berdasarkan SOP. Upaya proses pencarian terhadap korban yang tertimbun tanah longsor tersebut akan dilakukan selama tujuh hari ke depan, seorang warga. Tertimbun tanah longsor setelah tebing setinggi 30 meter di Kampung Bojong Sirna RT 1 RW 4, Desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Longsor. Berdasarkan informasi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 9 WIB. Sabtu 29 Juli 2023 Demikian Fauzi Noviandi, Cianjur, Tribun Jabar Apa yang dilakukan dari pihak kepolisian sendiri, Valko Pinjam Pak, untuk mengalami penanganan kasus bencana longsor ini Pak? Gimana tanggapan Pak? Ya baik, Pak Misra sekalian, Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Kami Valko Pinjam Pasir Kuda, samping krisnya ada Danposmil, sebelah kanan ada Asitlantrip, bersama BPBB, BPBD, kemudian Basarnas Provinsi, berusaha melakukan evakuasi terhadap korban. Untuk titik korban sendiri, belum kita bisa memastikan titiknya di mana. Untuk pekerjaan hari ini, kita mencoba membelah sungai dulu Pak. Jadi membuat aliran sungai di tengah, karena sungai tertutup, dan kemungkinan material itu akan menghambat aliran sungai dan akan membayangkan warga selanjutnya. Jadi kita bikin dulu sodetan di tengah untuk mengalirkan air. Kemudian untuk sekalian membuang lumpur, agar apabila ada mayat di sana, bisa kita temukan. Kalau untuk pencarian di atas sendiri? Untuk pencarian di atas sendiri, kita sudah hitung kemiringan, jadi kemungkinan besar korban terbawa ke bawah Pak. Jadi untuk pengerjaan di atas, warga kita larang juga, karena ada pengerjaan di bawah, takutnya nanti kalau warga mengerjakan di atas, terjadi longsoran dan akan mengakibatkan korban dari pihak SAR. Untuk sempatnya, pekerjaan secara manual? Nah, pekerjaan untuk saat ini secara manual, karena kita tidak bisa mencari alat berat, sehubungan akses jalan. Bisa Bapak lihat juga di sini, dari jalan rayanya sendiri kita harus naik motor, kemudian kita turun menuruni tebing. Jadi tidak mungkin alat berat bisa masuk ke sini. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!